Hai Sobat Kalbemet, bersama saya Dr. Leon. Flu Singapura menjadi salah satu penyakit yang ramai diperbincangkan karena cukup sering ditemukan pada anak dan bayi. Apa sih flu Singapura itu? Apa benar gejalannya flu? Dan yang penting, bagaimana cara mengatasinya? Temukan jawabannya di video ini. Flu Singapura dalam bahasa medis disebut dengan Hand, Foot, and Mouth Disease atau HFMD atau penyakit tangan, kaki, dan mulut atau PTKM. Mengapa disebut flu Singapura? Nama Singapura ternyata bukan berarti penyakit ini timbul setelah bepergian ke negara Singapura ya, parents. Flu Singapura sudah ada sejak 1957 dan pertama kali muncul di Toronto, Kanada. Dikenal dengan nama Flu Singapura karena gejalannya yang mirip dengan flu dan pada saat itu di Singapura banyak terjadi kasus serta kematian akibat penyakit ini. Beberapa negara di sekitar Indonesia selain Singapura yaitu Australia, Brunei, Malaysia, dan Vietnam juga melaporkan wabah HFMD ini. Penggunaan istilah flu pada penyakit flu Singapura ini ternyata merupakan sebuah kekeliruan loh, parents. Hal ini karena flu Singapura bukan disebabkan oleh virus influenza namun karena infeksi dari keluarga enterovirus tersering adalah koksakivirus dan human enterovirus 71. Selain itu, penyakit ini tidak menyerang saluran nafas melainkan menyerang lapisan dalam rongga mulut, telapak tangan, dan juga kaki. Itulah mengapa dinamakan penyakit tangan, kaki, dan mulut atau lebih dikenal dengan HFMD. Jadi, boleh dibilang flu Singapura sama sekali bukan flu. Penyakit HFMD cenderung lebih banyak menyerang bayi dan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Namun, terkadang dapat terjadi pada anak-anak di atas umur 5 tahun dan orang dewasa. Penularan penyakit ini adalah melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi seperti berciuman, berpelukan, atau menggunakan peralatan makan yang sama, batuk dan bersin, kontak dengan kotoran, misalnya saat mengganti popok, kontak dengan lesi kulit yang pecah, dan menyentuh benda atau permukaan yang mengandung virus. Penularan HFMD sering terjadi di fasilitas menitipan anak dan ruang bermain anak. Oleh karena itu, penting mengajarkan anak untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin cuci tangan dengan air dan sabun, membiasakan menutup hidung dan mulut saat batuk dan bersin, tidak membuang ludah dan menyentuh mata dan mulut sembarangan, tidak berbagi peralatan minum dan makan, dan menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. HFMD umumnya diawali dengan demam, nyeri tenggorokan atau menelan, nafsu makannya menurun, dan nyeri atau rasa tidak enak badan. Setelah demam 1-2 hari, timbul bintik-bintik merah di rongga mulut, umumnya berawal di bagian belakang langit-langit mulut, yang kemudian pecah menjadi sariawan. Kemudian, 1-2 hari, timbul juga ruang-ruang kulit dan bintik-bintik merah di telapak tangan dan kaki. Ruang dapat juga timbul di tungkai, lengan, bokong, dan kulit sekitar kemaluan. Gejala HFMD umumnya bersifat ringan, dan dapat sembuh sendiri dalam 7-10 hari. Namun, pada beberapa kasus, HFMD dapat menyebabkan komplikasi yang berat, seperti meningitis atau peradangan pada selaput otak, encefalitis atau peradangan pada jaringan otak, dan kelumpuhan yang mirip dengan polio. Lesi di daerah mulut dapat menyebabkan kesulitan minum dan makan, sehingga anak dapat mengalami dehidrasi. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan khusus untuk penyakit HFMD. Pengobatan yang ada hanya bersifat suportif untuk mengatasi atau merendahkan gejala, misalnya, obat demam dan obat sariawan pada mulut. Nah, ada 7 cara yang dapat dilakukan untuk merendahkan gejala apabila si anak terinfeksi penyakit HFMD ya, parents. 1. Berikan paracetamol atau ibuprofen untuk merendahkan demam dan mengurangi nyeri. Obat ini diberikan sesuai dosis berdasarkan usia atau berat badan anak. Hindari memberikan aspirin untuk menghilangkan rasa sakit karena dapat menyebabkan penyakit serius pada anak. 2. Pastikan anak minum cukup cairan untuk mencegah dehidrasi. Sariawan dapat membuat anak merasakan sakit saat menelan sehingga anak mungkin tidak mau minum. Oleh karena itu, pastikan si anak minum cukup untuk tetap terhidrasi ya, parents. Selain itu, pemberian minum yang lebih sering juga membantu menurunkan demam. 3. Berikan makanan atau minuman dingin. Cara ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri pada mulut dan tenggorokan. Jika anak Anda berusia di atas 1 tahun, makanan yang dingin seperti es loli, air es, jus, yogurt, atau smoothies dapat membantu merendahkan sakit tenggorokan. Hindari jus buah yang bersifat asam seperti jus jeruk atau lemon karena dapat mengiritasi luka sariawan. Namun, jika anak Anda berusia di bawah 6 bulan, terus berikan asih susu formula atau keduanya atau larutan elektrolit yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah dehidrasi. 4. Berikan makanan lunak yang mudah ditelan seperti bubur, suk, saus apel, kentang tumbuk, oatmeal, atau telur. Hindari makanan panas dan pedas ya, parents. 5. Berikan lotion atau salep untuk mengurangi keluhan pada kulit seperti ruang, gatal, dan lepuh. Hal ini bermanfaat untuk melindungi serta menyembuhkan lepuh yang mengganggu aktivitas anak saat terinfeksi penyakit HFMD. Namun, tanyakan terlebih dahulu kepada dokter mengenai jenis obat dan pengaplikasiannya. 6. Pada anak yang lebih besar, berkumur dengan air garam hangat 2-3 kali sehari. Berkumur dengan air garam hangat dapat membantu meredakan luka lepuh akibat sariawan dan nyeri tenggorokan. 7. Masalah yang paling sering muncul akibat sariawan pada HFMD adalah dehidrasi. Akibat asupan cairan tidak adekuat karena anak mengalami nyeri menelan. Oleh karena itu, parents dapat memberikan obat sariawan khusus yang aman pada anak untuk meredakan nyeri pada rongga mulut akibat sariawan. Pilihlah obat sariawan yang aman jika tertelan oleh anak dan memiliki pH normal serta tidak mengandung alkohol agar tidak menimbulkan rasa terbakar dan tidak mengiritasi mukosa mulut. Obat sariawan dapat berbentuk cairan pencuci mulut, spray, ataupun gel. Kandungannya dapat berupa aloe vera, asam hyaluronat, glisirizic acid, dan polifinyl pirolidon atau PVP. Aloe vera memiliki sifat anti-inflamasi, analgesik, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Asam hyaluronat melembabkan dan mempercepat penyembuhan luka, sementara glisirizic acid yang berasal dari ekstrak akar licorice atau akar manis bermanfaat sebagai anti-inflamasi, antioksidan, dan antimikroba. PVP bermanfaat membentuk lapisan pelindung terhadap lesis sariawan di mukosa mulut yang bertahan selama beberapa jam. Dengan demikian, parents dapat mengoleskan obat sariawan yang mengandung aloe vera, asam hyaluronat, glisirizic acid, dan PVP pada bagian mulut yang terkena sariawan saat si kecil terserang penyakit HFMD untuk membantu mengatasi nyeri dan mempercepat penyembuhan. Dan jangan lupa, ikuti tips lainnya agak cepat sembuh dari penyakit HFMD. Namun, jika gejala semakin berat atau bahkan ada gejala dehidrasi, segera berobat ke dokter ya, parents, agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Demikianlah beberapa cara yang dapat parents lakukan apabila si kecil terserang penyakit HFMD. Silahkan dicoba ya, parents, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen video ini, dan subscribe YouTube Kalbemen. Sampai berjumpa di topik kesehatan lain berikutnya. Salam Kalbemen! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.